Dari janji kampanye Sejalan seiring waktu kita yakin Kita bisa berbuat terbaik untuk publik Kepuasan publik bisa lebih baik Kita bisa melayani lebih bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Yadri Jayasantika Dalam podcast kabar Banten Kali ini tamu kita istimewa Politisi Kepala daerah Jam terbang politiknya sih Tinggi ya Legislatif di provinsi bahkan Sekarang wakil Wali kota Jelegon Pak Sanuji Penta Marta Assalamualaikum mbak Sehat Seger terus ya Kita sudah Protokol kesehatan Pak Wakil Disibuk-sibuknya Mau hadir di Kita undang disini Luar biasa Kangen sama kabar Banten Oh gitu ya Ini mungkin yang kedua lah ya Tapi kalau sendiri ini yang pertama Saya banyak yang ingin mengundang Pak Sanuji Karena kita tahu bahwa Pak Sanuji ini Bulunya Di legislatif ya Di DPRD Provinsi Badan Anggaran Badan Anggaran Yang saya tahu Ngerti banget lah Soal politik dibantu Untuk Anggaran dan sebagainya Sekarang jadi Wakil Wali kota Jelegon Di luar dugaan Betulnya Karena kita tahu Pak Sanuji Padahal dugaannya di luar ya Dugaannya di luar Hasilnya di depan Pak Tadi saya sampaikan bahwa Pak Sanuji politisi Dari legislatif ke eksekutif Bapak orang Lebak Ditugaskan partai Di Jelegon Awalnya gimana Kan Jelegon saya lihat Oh apa istilahnya Kelokalannya tinggi ya Dari luar kemudian Hadir disitu Dan Jelegon bukan daerah Yang biasa menurut kita di Banten Salah satu daerah industri Yang punya banyak Apa namanya Katakanlah BUMN segala macam Nah seperti apa itu Waktu itu Pak Sanuji Ya ini Ujian Orang bilang Saya mendapatkan kemuliaan Tapi sesungguhnya adalah Ujian Ujian Bagian dari ujian kehidupan Waktu itu Saya menjadi ketua PKS Provinsi Banten Dan ada empat pilkada Tangsel Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang Dan Cilat Jadi saya Keliling-keliling Dengan teman-teman Partai Kadir dan Sejahtera Koalisi dengan siapa Adakah kader yang akan Berpasangan dengan siapa Belum terpikir dengan Bawa pasangan uji Yang akan Sama sekali tidak terpikir Masih ketua partai Ya Karena bertugas untuk menemani Struktur di tingkat kabupaten Kota membangun koalisi Pengurus wilayah Membantu Menemani Mendukung untuk koalisi Keliling Jatuh pada Cilegon Survei Kemudian kita Survei juga Komunikasi politik Semua hampir Calon dan partai Kita bertemu Untuk komunikasi Hasil survei Menunjukkan Cukup banyak Yang tinggi Pak Mumu Bu Ati Pak Hildi Surveinya cukup tinggi Rata lah ya Hampir rata Tapi kemudian Kita juga kan Secara partai politik Ingin Adakah Kadir kita yang Bisa Menjadi pasangan calon PKS Maka Siapa yang mau Berkoalisi dengan PKS Dan Mengambil kader PKS Sebagai pasangannya Kira-kira begitu Jatuhnya Akhirnya pada Pak Hildi Mau berpasangan Dengan PKS Dan menjadikan Kadir PKS Sebagai pasangan Dan waktu itu Pasangannya Ketua DPW Dengan Ketua DPW Nah gimana tuh Pak Sanujiwatu Saya di Cilegon Kan Belum pernah bertugas Kalau di Cilegonnya Secara politik ya Ya Walaupun Sebenarnya Tahun 94 95 Saya banyak Beraktifitas Di Cilegon Oh 94 95 Seminar Disana Ya ada bedah buku Di Cilegon Teman-teman Karena Cilegon kan menjadi Pusat Industri Banyak orang Banten yang bekerja di Cilegon Jadi memang komunikasi Silatorain sudah Banyak Walaupun kemarin Tidak nyangka Kalau jadi Pas Dicalonkan Di Cilegon Tapi karena memang Tapi karena memang Kemudian Dengan berbagai pertimbangan Kadar di Cilegon Ini dan itu Kemudian DPP Menyetujui Pak Heli Sebagai calon Wali kota Siapa wakilnya nih Belum ketemu Sudah cocok nih Akhirnya Teman-teman di DPW Provinsi Banten Bagaimana kalau ketua DPW Saya menolak Tidak Mengiakan banget Juga gak terserah DPP Silahkan lakukan kajian Dikomunikasikan Tanggal 6 Mei 2020 Jam 4 sore Diputuskan HLD San Uji Oleh DPP PKS Masih ingat Bulan kuasa Situasinya saat itu Masih Pandemi COVID Lagi Oh iya Itu pandemi Dan Saya ingat Cilegon salah satu Jona yang Naik turun Di 90 waktu Itu nanti Persoalan kampanye Menjadi Menegak Menegak Ketika kemudian Itu terlewati Dan Menang Apa yang terpikirkan Pak Sian Uji Ketika Saya jadi Wakil wali kota Orang kedua Saya sampaikan bahwa Kita juga ada persoalan umur Tapi saya katakan Ini adalah Pengabdian saya Di kota Ciloko Ini adalah Amanah Ini adalah amanah Dan ini adalah amanah Dan amanah Umur Masih ini jabatan Ya Oh cuma 3 tahun setengah ya Ya artinya umur kita juga kan Belum tentu Ya oh Jadi Memang Ini Bukan asli Cilegon Kemudian datang Cilegon Tapi masalahnya adalah amanah Tinjauan saya adalah Saya ingin bekerja dengan sebaik-baiknya Saya akan bekerja full Untuk menunaikan amanah ini Karena amanah ini adalah Jalan pengabdian Jalan amal soleh Dan jalan surga Jadi Tapi kan Kalau politisi itu pak Biasanya Ingin selalu berperan Bahkan Cenderung Terlalu ingin tampil di depan Sekarang pasar dunia Jadi di omar 2 Yang harus selangkah Mungkin lebih mundur Nah bagaimana Bapak melihat itu Tidak selangkah lebih mundur Selangkah maju bersama Oh Nah bagaimana Bapak Melihat Situasi itu Dan Seperti apa sih pak Orang nomor 2 Ya 6 bulan ya Baru merasakan 6 bulan jadi eksekutif Dan berada posisi Orang nomor 2 Memang terus Beginilah dunia eksekutif Saya 20 tahun lagi selatif Tapi ini eksekutif Pendunia baru Oh ternyata begini ya Secara umum Memang ada Sebenarnya Kuncinya adalah komunikasi Bagaimana terus dibangun komunikasi Yang kedua Adalah sinergitas Membangun kerjasama Yang ketiga Berbagi peran Berbagi sumber daya Itu disitu Kalau ketemu disitu Sebenarnya It's okay It's okay ya Artinya saling paham Dan kita tahu Tadi bapak bilang Kalau bicara jabatan Kan hasil pilkada 2020 itu kan beda Dengan yang lain ya Cuman 3 setengah tahun 8 bulan Sudah habis 6 bulan Sudah habis 6 bulan Jadi saya tinggal 3 tahun 2 bulan Menegangkan Dan artinya Tidak Dan Heldui Sanuji Itu adalah pasangan Baru Yang Katakanlah Yang mampu melewati Pertahanan Dari 4 pilkada Kemarin Dan tidak ada Waktu euphoria Sementara Ketika dilantik APBD sudah dirumuskan Sebelumnya Nah gimana situasi Saat itu Ya ini Yang menjadi tantangan Saya kira ini Kalau ada tantangan Ada ujian Berarti mungkin Kita mau naik kelas 2020 ini Harapan masyarakat Beber besar Keinginan masyarakat Begitu besar Masyarakat ingin Segera interrealisasi Ini terwujud Janji kampanye Terlaksana KCS bisa Cair Tapi APBD nya Disusun Oleh pemerintah Yang lama Nah ini tantangannya nih Tapi sebenarnya Kalau APBD ini Bisa berjalan dengan baik Ini kan sekarang Ada persoalan APBD kita Realisasinya Belum sampai 50% Kita sedang dorong Agar Program kegiatan Dalam APBD 2020 Bisa segera terlaksana Bisa sampai ke publik Program kegiatan Bisa Masuk Mendukung ekonomi publik Anggaran bisa menjadi Simulan bagi kehidupan Ekonomi publik Itu Yang penting Lebih cepat aja Realisasi publik Punya dukungan Anggaran Walaupun programnya Masih belum nyambung Dengan bisi-bisi kita Dan sekarang Sudah mulai berjalan Anggaran pertama Tahun pertama ya Memang ketidakpuasan Mungkin masih Mana nih Realisasi Mana cair ya Tapi kalau kita on the track Saya yakin 2022 Itu Sudah mulai Agama Mulai maksimal Realisasi dari Janji kampanye Ya sejalan Seiring waktu Kita yakin Kita bisa berbuat Terbaik untuk publik Kepuasan publik Bisa lebih baik Kita bisa melayani Lebih bagus ya Dan tekanannya Saya lihat Silakan luar biasa Pertama Usia jabatan Yang pendek Lalu kemudian Kepemimpinan baru Setelah Katakan hampir 20 tahun Dipegang oleh Petahana Dan turunannya Seperti apa Patakan hampir Sementara di internal Kalau ibarat pengantin Kan bulan madu Sudah saling Saya tahu Kelemahan Ya kita harus Belajar Untuk Inilah demokrasi Ada waktunya Berkompetisi Ada waktunya Berkoalisi Ada waktunya Bersama Ada waktunya Berkompetisi Ada sisi Dimana kita Kompetisi Ada dimana Sisi kita Membangun Kebersamaan Kita mesti belajar Dewasa disitu Ya artinya Memang Kita Partai-partai Beda Apalagi mungkin Pak Wali Kota Dengan saya Partainya beda Tentu kita Punya tugas Juga Membangun Citra diri Untuk bisa Menjadi Icon Bagi partai Kan gitu ya Itu bisa dinapikan Tapi dengan tidak Mengurangi Kebersamaan Jadi kalau kita Dewasa Dan kita Bijat Kita bersama Dalam Kompetisi Di hal lain Kita Tidak menampilkan Kompetisi Tetapi kita bisa Begarnya bersama Dan Sekira-kira Teknologi tingkat tinggi Teorinya Begitu Dan Kalau di dalam Politik Kita tahu Bahwa Pak Sanuji Bisa Pak Herdi Itu hanya Didukung oleh Dua partai Artinya Kalau tidak Salah Hanya Delapan Kursi Kursi Dari 40 Nah Keseluritan Tidak Dengan Lagis Terhati Termasuk Dengan Bagaimana Program Mengamankan Anggara Selama ini Pasti Ini punya tantangan Tersendiri Kita Menang Tapi Dengan Koalisi Minimalis Tentu Ada yang Maksimal Yang dulu Tidak Bersama Kita Tapi Sejalan Dengan Waktu Kalau Kepenting Untuk Masyarakat Cilgon Pasti Ada Tidik Temu Jadi Seluruhnya Pastikan Partai Partai Bekerja Kekuatan Politik Itu Bekerja Untuk Melayani Masyarakat Pasti Saya yakin Ada titik Temu Ada yang Tidak Titik Temu Ya Sudah Kita Saring Berlapang Tidak Tapi Pasti Ada Hal-hal Yang Bisa Kita Titik Temukan Disitulah Mayoritas Kita Akan Bersama Dan Cilgon Dari Waktu Ke Salah Satu Yang Menjadi Sorotan Dengan Wilayah Yang Kecil Tentukan Masyarakat Bisa Melihatnya Lebih Mudah Dan Selama Ini Yang Saya Lihat Pengangguran Menjadi Persoan Padahal Industri Banyak Disitulah Bagaimana Pak Sanuji Melihat Kalau Saya Sering Dengar Konsep Pak Sanuji Luar Biasa Pak Sanuji Pernah Di Dewan Tau Banten Bahkan Ketika Bicara Tentang Cilgon Pak Sanuji Orang Nomor Dua Gimana Itu Nomor Dua Ada Nomor Satunya Membangun Kebersamaan Membangun Kerja Bersama Jadi Nomor Dua Tetap Bersama Ada Nomor Satu Tetap Bersama Nomor Dua Jadi Satu Paket Justru Menurut Saya Satu Keunggulan Mungkin Kalau Kita Bekerja Sendiri Kita Mikir Sendiri Tapi Kalau Ada Temen Dibantikan Makin Banyak Temen Menjadi Sebuah Tim Makin Ringan Makin Bekerja Sama Dalam Sebuah Organisasi Dengan Harmoni Dia Makin Ringan Sebenarnya Harusnya Konsepnya Banyak Orang Makin Ringan Tidak Makin Ribet Ada Tapi Jauh Lebih Banyak Men Muncul Ide Banyak Bersama Coba Coba Kita Mikir Sendiri Begitu Kita Mikir Bersama Istri Oh Ada Gagasan Jalan keluar Begitu Kita Ajak Anak Oh Lebih Jalan keluar Begitu Kita Ajak Tetangga Oh Dan Memang Persoalan Pengangguran Ini Paling Krusial Strategis Juga Yang Harus Kita Rencanakan Ini Ujian Keberhasilan Kita Nanti Menghadirkan Lapangan Pekerjaan Mengurangi Pengangguran Kita Punya Sumber Daya Finansial Yang Besar Punya PDRB Kita Besar Jadi Ada Perputaran Finansial Yang Tinggi Tapi Ternyata Kemiskinan Kita Cukup Tinggi 12% Lebih 26.000 Orang Harusnya Kita Kota Industri Kota Pabrik Mestinya Ini Finansial Ini Bisa Mengangkat Kesejahteraan Salah Satunya Tetap Lapangan Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Punya Pendapatan Penghasilan Orang Punya Daya Beli Untuk Rumah Tangga Maka Dimana Ini Harus Dinaikkan Sumber Daya Jadi Kuncinya Menurut Saya Segera Kita Menaikan Sumber Daya Manusianya Pendidikan Pendidikan Dalam Pendidikan Mental Pendidikan Keterampilan Pendidikan Formal Non Formal Skill Subskill Pendidikan Vokasi Harus Diakselerasi Pendidikan Nah Kalau bicara Tentang Pendidikan Apalagi Sebagai Pemimpin Baru Pak Sanuji Seringkali Bagaimana Kemudian Bahwa kita Adalah Pemimpin Yang Pro Rakyat Dengan Berbagai Pendidikan Sekolah Segala Akhirnya Saya Lihat Banyak Pemimpin Yang Terjebak Dalam Pencitraan Nah Gimana Pencitraan Penting Tidak Bisa Kita Napikan Kalau Gada Citra Berarti Buruk Citra Kalau Baik Citra Lawannya Buruk Citra Tentu Buruk Citra Tidak Dikindaki Banyak Orang Citra Kita Mesti Baik Tapi Citra Kita Ingin Baik Dengan Kebijakan Jadi Membangun Citra Dengan Kebijakan Jadi Tidak Kita Makin Berpihak Kepada Masyarakat Naik Citra Kita Makin Melayani Masyarakat Naik Citra Kita Makin Membangun Dengan Baik Naik Citra Kita Jadi Pencitra Itu Kebijakan Citranya Muncul Alamiah Gak Dikau Taksa Nah Kita Ingin Membangun Tapi 6 Bulan Memang Karena Mesin Ini Tidak Hanya Wali Kota Wakil Wali Kota Ada Mesin Birokrasi Membangun Mesin Birokrasi Dengan Ritme Kita 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 Kerja Cepat Kerja Super Cepat Ini Perlu Waktu Birokrasi Mengikuti Rama Kita Perlu Dilatih Terus Supaya Lebih Cepat Mengikuti Kita Nah Gimana Birokrasi Pasar Apakah Tidak Seperti Yang Diduga Atau Seperti Apa Melihat Birokrasi Kalau Saya Lihat Birokrasi Secara Umum Mereka Ingin Perubahan Mereka Juga Ingin Bekerja Nyaman Ingin Bekerja Melayani Masyarakat Ingin Mereka Punya Kepuasan Melayani Masyarakat Mereka Ingin Selesai Jadi Birokrasi Punya Catatan Sejarah Emas Birokrasi Ingin Cuman Kami Tergantung Di bawahnya Ini Kami Tergantung Atasan Kami Tergantung Dunungan Ini Penting Kali Kita Menjadi Atasan Dunungan Yang Bisa Mengayomi Menggerakkan Hatinya Memastikan Konsistensi Membangun Kepercayaan Ini Penting Kita Nah Pendekatan Terhadap Birokrasi Tentu Tidak Tidak Bisa Tidak Menutup Bagaimana Juga Orang Nomor Satu Bagaimana Mengikuti Ritmen Antara Wali Kota Lalu Dengan Pasan Uji Sebagai Wakil Dan Dinamika Birokrat Di Jampot Saya Menyadari Bahwa Saya Menjadi Orang Nomor Dua Wakil Wali Kota Jadi Pimpinan Di Celegun Wali Kota Jadi Saya Mendukung Beliau Menemani Beliau Memberikan Masukan Memberikan Alternatif Alternatif Untuk Bisa Beliau Sukses Jadi Tetap Saya Ingin Beliau Sukses Karena Kalau Wali Kota Sukses Saya Ikut Sukses Jadi Tidak Boleh Ada Matahari Kembar Tidak Boleh Ada Hal Hal Lain Kecuali Kita Tersembah Bersamaan Tapi Tetap Kebersamaan Ini Tetap Dengan Memahami Latar Belakang Masing-masing Harus Dipahami Tapi Katanya Matahari Kembar Itu Lahir Setelah Separuh Perjalanan Pak Matahari Kembar Matahari Kembar Matahari Kembar Itu Katanya Sering Muncul Di Pertengahan Jalan Kebersamaan Jauh Lebih baik Daripada Keberpisahan Keberpisahan Nah Tapi Bapak Kalau melihat Kan Kalau di Banten Saya Dengar Kalau Cilagon Masih Mesra Masih Satu Ranjang Istilahnya Tapi Banyak Kemudian Gejala Gejala Yang Kenapa Kemudian Kepala Daerah Mengambil Birokrat Salah Satunya Kalau Dengan Birokrat Katanya Langgang Nah Ini Cilagon Politisi Dengan Politisi Fenomenanya Sering Pecah Kongsi Gimana Menanggapi Itu Ya Mungkin Ini Para Akademis Yang Belum Pemain Yang Penting Sebenarnya Apapun Situasinya Kita Ingin Pembangunan Cilagon Berjalan Sistem Harus Dibangun Jadi Bagaimanapun Konsentrasinya Konsentrasi Politik Hubungan Tapi Tetap Sistem Harus Dibangun Misalnya PR kita Apa Kita Ingin Dorong Cilagon Lebih Transparan Transparansi Ini adalah Kunci Pertama Dari Good Governance Ini Harus Didorong Cilagon Lebih Terbuka Ini Anggaran Publik Ini Kegiatan Publik APBD Cilagon Harus Didorong Lebih Jauh Lebih Maju Karena Itu Kunci Pertama Untuk Good Governance Pembangunan Pemerintahan Yang Baik Jadi Sistem Di Bangun Sistem Di Cilagon Kalau Selama 16 Terlihat Perubahan Mulai Dari Birokrat Bagaimana Masyarakat Ya Saya Alhamdulillah Banyak Masyarakat Sekarang Jauh Lebih Terbuka Pimpinan Bisa Kapan Saja Bertemu Masyarakat Masyarakat Bisa Berkomunikasi Dengan Pimpinan Daerah Kapan Saja Masyarakat Bisa Langsung Datang Ke Wali Kota Wakil Wali Kota KOPD Kemudian OPD OPD Harus Terbuka Melayani Masyarakat Itu Ya Kantor Suasana Lebih Terbuka Terbuka Dan Saya Lihat Di Mersos Bahkan Dari Cerita Masyarakat Pasan Uji Juga Sering Turun Ke Masyarakat Lalu PHD Ada Bagi-bagi Kursi Roda Tapi Itu Dalam Rangka Saling Membantu Masyarakat Terakhir Saya Lihat Pasan Uji Menjenguk Masyarakat Yang Sakit Itu Koordinasi Setiap Kegiatan Seperti apa Koordinasi Antara Wali Kota Dan Wakil Jadi Ada Kegiatan Yang Merupakan Agenda Pemkot Kalau Agenda Pemkot Berarti Koordinasi Penuh Di Pumas Protokol Jadi Kalau Agenda Resmi Pemkot Atas Permintaan OPD Atas Permintaan Lurah Camat Atau Agenda Masyarakat Yang Di Agendakan Pemkot Maka Itu Masuk Kepah Wali Kota Wali Kota Akan Langsung Memimpin Agenda Itu Atau Mendegelagesikan Kewakil Atau Bersama Jadi Hari-hari Begitu Tapi Kalau Tidak Ada Agenda Misalnya Saya Punya Fungsi Pengawasan Wakil Wali Kota Itu Salah Satu Tugas Tugas Dan Fungsinya Dalam Undang Undang Tersebutkan Fungsi Pengawasan Adalah Fungsi Dan Tugas Wakil Wali Kota Maka Saya Banyak Mengakukan Kegiatan Pengawasan Mengamankan Mitra Saya Misalnya Inspektor Itu Memang Di Bawah Wakil Wali Kota Untuk Mendorong Fungsi Pengawasan Bisa Maksimal Pengawasan Sangat Buas Kalau Kita Lakukan Pengawasan Saja Kan Salah Satu Misalnya Ada Perencanaan Ada Pelaksanaan Ada Pengawasan Ada Evaluasi Empat Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi Berarti Seperempat Dari Pemerintahan Ada Di Pengawasan Itu Saja Sudah Waktu Kita Luar Biasa Dan Salah Satu Program Atau Janji Kampanye Held San Uji Yang Bikin Geger Adalah Kartu Culegon Sejahtera Apakah Abar KCS Terus Dalam Pematangan Terus Bergulir Kita Ingin Di 2022 KCS Bisa Lebih Efektif Terlaksana 2020 Tidak Efektif Karena Program Kegiatan Anggarannya Disusun Tahun Lalu Dan Ada Refocusing Besar-besaran Dan Si Konsen Kepada COVID Jadi Kita Mudah-mudahan COVID Ini Bisa Melandai Kita Kembali Normal Pisi Misi Janji Kampanye Dan KCS Bisa 2022 Boleh Faksimal Pasan Uji Optimis Nggak Bahwa Janji Kampanye Bisa Terhasil Dengan Kondisi Begini Masa Jabatan Yang Kemudian Lebih Singkat Dari Biasanya Gimana Kita Kita Optimis Pertama Optimis Membuat Pertama Pertama Dada Dada Lapang Yakin Optimis Robis Rohli Sodli Waya Sir Amrit Urusan Akan Dimudahkan Terlaksana Pantes Pantes Kalau Banyak Pegawai Bilang Pak Wakilnya Ustadz Luar Dalam Amin Ustadz Guru 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 Madrasa Dara El Azhar Oh Iya Pak Dara Soal Ini agak Serius Tadi Belum Serius 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 Saya Deg Deg Serius Kemarin Namanya Mutasi Kalau Mutasi Biasanya Katanya Autoritas Pandu Ada di Wali kota Seperti Apa sih Kalau Pasan Uji Memandang Sebuah Mutasi Antara Apa Namanya Tentu Itu kan Hal yang Biasa Dalam Birokrasi Tapi Dalam Sebuah Kepimpinan Katanya Itu Bagian Dari Legalitas Kekuatan Seorang Pemimpin Nah Bagaimana Pasan Uji Melihat Sebuah Proses Mutasi Di Kampur Cilogon Termasuk Sebagai Wah Mutasi Dan Promosi Bagian Dari Reformasi Birokrasi Jadi Birokrasi Kita Terus Melakukan Reformasi Dirinya Mengikuti Perkembangan Mengikuti Zaman Menyegarkan Dirinya Sehingga Organisasi Ini Press Siap Menghadapi Zaman The Right Man On Right Job The Right Place Kita Hidupkan Dalam Langkah Reformasi Birokrasi Bahwa Kinerja Kerja Dan Output Outcome Benefit Menjadi Ukuran Maka Mutasi Promosi Harus Ditempatkan Dalam Kaitannya Seperti Itu Jadi Semua Mutasi Promosi Membangun Organisasi Makin Seger Maka Penting Banget Memilih Orang Dengan Tadi Itu Dengan Kemampuan Dengan Kinerja Dengan Kualifikasi Dengan Kompetensi Itu Memastikan Orang Sehingga Orang Betul Saya Bekerja Naik Saya Baik Bekerja Saya Makin Melahini Masyarakat Naik Saya Makin Punya Kemampuan Naik Kita Memastikan Begitu Mutasi Promosi Dan Gak Boleh Lagi Ada Uang Politik Uang Beli Jabatan Gak 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 Pak Wali Kota Dan Saya Sudah Menyatakan Gak Ampun Gak Boleh Wali Kota Wakil Wali Kota Baper Jakat BKPP Dan Semua Yang Ikut Terlibat Dalam Proses Mutasi Promosi Gak Boleh Gak Boleh Juga Menamakan Diri Gak Boleh Jangan Karena Ini Banyak Catatan Si Indonesia Yang Diingatkan Untuk Tidak Melakukan Supaya Kalau Tidak Ada Money Politik Tidak Yang Kita Angkat Orang Terbaik Walaupun Memilihnya Tidak Mudah Orang Terbaik Bagaimana Tau Yang Terbaik Pasaran Uji Sama Pak Heddy Baru Kemarin Sebenarnya Banyak Alat Makanya Pemerintah Itu Tim Itu Yang Sebut Pemerintahan Itu Teman Teman Di Badan Kepegawai Ada Baper Jakat Kita Bisa Meng-hire Orang Akademisi Ilmuwan Yang Punya Kemampuan Menguji Orang Ya Kan Kemudian Jika Kita Bisa Mendengarkan Publik Informasi Publik Kita Bisa Perluas Artinya Di Cilogon Dijamin Tidak Ada Jual Banyak Tidak Tidak Boleh Ada Jadi Tenang Birokrat Aparatur Mutasi Promosi Ini Berbasis Kompetensi Dan Kinerja Kalau Mau Promosi Kerjanya Yang Baik Ya Betul Itu Pertanyaan Serius Pak Pak Memang Terlalu Gini Ya 6 Bulan Pertanyaan terakhir Saya Sekarang Menurut Pasan Uji Apa yang Membuat Pasan Uji Membayangkan Cilogon Harus Seperti Apa Itu Soal Apa Yang Membuat Cilogon Harus Begini Itu Soal Pertama Cilogon Punya Sejarah Kota Santri Kota Religius Tapi Cilogon Juga Mendapatkan Anugerah Sekaligus Ujian Kota Industri Itu Ujian Ya Karena Ujian Bahwa Industri Itu Modernisasi Modernisasi Ini Harus Bisa Di Imbangi Dengan Religisitas Jadi Ini Tantangannya Bahwa Modernitas Kita Bisa Napikan Bisa Tolak Tolak Harus Berkembang Modernisasi Tapi Modernisasi Yang Makin Membangun Peradaban Jadi Sebenarnya Modernisasi Ini Semakin Mendukung Peradaban Manusia Kita Bukan Peradaban Materi Tapi Peradaban Manusia Modernisasi Ini Membuat Manusia Makin Punya Peradaban Pancasila Mengatakan Kemanusiaan Yang Alir Dan Beradab Jadi Makin Menjadi Manusia Yang Utuh Dan Beradab Punya Peradaban Tantangan Besarnya Maka Kita Kita Membangun Peradaban Peradaban Cilegon Peradaban Maju Peradaban Modern Peradaban Religius Kota Dimana Pendatang Dengan Masyarakat Asli Itu Berbaur Dengan Sangat Baik Bagaimana Kemarin Pilkada Lancar Tanpa Keributan Tanpa Pertengkaran Empat Calon Yang Diduga Kerawanan Tinggi Ternyata Bisa Kita Lewati Ini Modal Kita Secara Fisik Kita Mesti Memperlihatkan Kota Cilegon Kota Terbaik Punya Kelas Dunia Hal Fisiknya Kita Mesti Punya Tantangan Sampah Banjir Jalan Tetapi Peradaban Manusia Juga Memang Menunjukkan Kelas Peradaban Internasional Ini Pada Dasarnya Cilegon Sudara Menjadi Kota Internasional Secara Infrastruktur Fisik Dan Secara Peradaban Orang Tapi Basisnya Ada Relisi Atas Tadi Itu Ilang Kita Tinggal Kosong Dunia Saja Kasian Anak Cucuk Kita Banyak Yang Ngobrol Pasanoji Tapi Kalau Dihabisin Saya Tidak Bisa Menang Lagi Saya Terima kasih Banyak Akhirnya Bisa Ngobrol Banyak Dengan Pasanoji Walaupun Memang Banyak Yang Ditanyakan Tapi Terima Terima Kasi Buat Kawar Banten Yang Saya Brigjen K.H.J. Samun Ini Idola Saya Brigjen K.H.J. Samun Mahlawan Nasional Dari Banten Beliau Adalah General Biom K.H.J. K.H.J. Pemimpin Pemerintahan Dan General Lengkap Jawaran Mampu Mampu Memimpin Dan Dia Ulama Jadi Keterulunya Kemarin Jadi Lawannya Pak Sanunji Sudah Menjadi Milik Masyarakat Pak Sanunji Pak Wakil Wali Kota Ciluan Terima Kasih Banyak Mudah Sukses Amin Kabar Banten Sukses Amin Amin Pak Wakil Juga Sukses Salam Selamat Teman Nama Kabar Banten Dan Salam Buat Pak Wali Insya Allah Buat Teman Pak Wali Kota Ada Salam Dari Itu Tanda Kalau Pak Wakil Memang Kompak Menyampaikan Salam Kabar Banten Haji 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 Agustian Baik Pemirsa Kabar Banten TV Demikinlah Perbincangan Kita Dengan Wakil Wali Kota Cilegon Pak Sanuji Penta Marta Luar Biasa Karena Beliau Memang Politisi Dan Saya Baru Ternyata Mantan Guru Mantan Guru Dan Tentu Kita Berharap Keberadaan Pak Sanuji Di Cilegon Bukan Bekas Guru 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 Periode Dulu Mungkin Keberadaan Pak Sanuji Mampu Memberi Warna Terhadap Kemajuan Kota Cilegon Terima Kasih Banyak Pak Wakil Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Tentu Tentu